Kau mau lepas. Warto Strike! Selamat sore para engler seluruh tanah air. Perairan Indonesia, wilayah barat memang sangat terkenal dengan keindahan panorama dan keragaman jenis ikannya. Apalagi keadaan predator yang menjadi incaran para engler. Destinasi mancing saya kali ini adalah perbatasan antara Indonesia dan India, tepatnya di Kepulauan Nikobar. Oke, sekarang gantian. Saya yang jadi kapten. Kita menuju ke spot perbatasan nih, antara Indonesia dan negara Nikobar ya, Kep. Kepulauan. Ini kita perjalanan dari bandar Aceh lumayan tadi. Sekitar hampir 5-6 jam ya. Perjalanan. Nah, perbatasannya dimana nih, Kep? Kita bisa lihat perbatasannya di... Oke. Bisa lihat di fishpander nih. Di GPS. Sorry. Bisa lihat di GPS. Ya, inilah benar. Perbatasannya dari Nikobar ke perbatasan... 30.000 dekat. Berapa, Mip? 30.000 dekat. 30.000 dekat. 30.000 dekat. 30.000 dekat. Jadi ini kan dari Rondo tadi. Ini di samping kita Pulau Rondo nih. Ini udah Pulau Tang luar. Dari Indonesia bagian barat. Ini pokoknya meran-meran. Hasilnya sih dulu hebat ya. Ini kapten yang punya sekuat nih. Dan ini peran. Tidur aja, Kep. Ya, ya, ya. Saya yang bawa. Oke, silahkan. Ternyata nelayan kita pernah ditangkap oleh pemerintah India, Mas Bro. Karena mancing sampai melewati batas wilayah perlayaran Indonesia dan India. Dan ini adalah foto kunjungan KBR in New Delhi guna membebaskan lima nelayan WNI asal Aceh yang ditangkap. Biasanya di seamap atau peta laut sudah ada tanda batas wilayah teritorial negara. Jangan dilewati ya. Tiba di spot, kita langsung melihat kumpulan ikan sedang ada di permukaan air. Inilah yang dinamakan frenzy. Frenzy artinya ikan sedang memangsa makanannya. Biasanya ada kerombolan ikan kecil yang sedang dilahap oleh predator di atasnya. Mereka sedang makan siang saat ini. Seperti gambar ini. Frenzy juga bisa menjadi patokan petanda baik. Artinya, visibility air, arus, dan kondisi suhu air sedang baik. Dan pastinya banyak kumpulan ikan yang terlihat di kasat mata. Membuat para predator asik sedang pesta makan siang. Oke, kita sudah sampai spot di pantai utara. Teman-teman juga sudah mulai turunin. Kita full jigging. Tanpa membuang waktu, teman-teman langsung menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing. Dan umpan metal jig saya juga mendapatkan sambutan dari ikan. Joran PE 1,5 yang setara dengan 7,5 kg mendapat musuhnya. Asik! Ikan sudah terlihat. Wah, ternyata kurisi cablak yang saya dapatkan. Di Aceh disebut juga ikan canga. Oke, kebagian juga nih sore-sore. Ini dia namanya Small Tooth Job Fish. Kita dipanggil ekurisi cablak. Lihat, dia punya gigi kecil-kecil jadi dipanggilnya Small Tooth. Halus, tapi dia mulut cablak. Lihat. Lensa kamera bisa masuk, lihat. Oke, saya pakai 200 gram. Pakai bulu-bulu perindu. Bulu-bulu perindu ini cantik sekali. Mantap. Mulut besar sekali ya, Mas Bro. Makanya disebut juga dengan kurisi cablak. Kita lihat Ahoy. Betul saja. Timing frenzy ikan membuahkan hasil. Ahoy asal Oksumawe yang mendapatkan sambaran. Masih keluar benang-benang. Masih keluar benang-benang. Masih sanggup, masih sanggup, masih sanggup. Ini perlu tukang urut kelihatannya. Oh, saya urut sih. Saya urut, saya urut. Perlu tukang urut? Iya. Soalnya belum makan siang. Bikannya kuatnya sih. Wih, ditarik. Bagus. Wow, kelihatannya ikan besar. Dilihat model ketarikannya. Mantap. Dari sampai spot. Depan strike juga. Hohoho. Double strike. Miko asal Biren mendapatkan sambaran juga. Keren. Mantap. Ikan rubi snapper yang Ahoy dapatkan di Aceh disebut dengan ikan krisikala. Yang balatinnya adalah etelis carbonunculus. Gimana? Kira-kira? Compe nggak? Compe. Lumayan. Oke. Pancing Maria mantap! Assalamualaikuman abone. Terima kasih. Terima kasih.